Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, yang terhormat, Bapak Romogab, Prater, para Suster, yang saya hormati, para Ketua DPP, DKP, para Ketua Lingkungan, para Ketua KUB, singkatnya seluruh umat Paruki Santu Yanis Pemanis Leu yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan sungguh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan karunianya, kita semua dapat berkumpul di sini, guna melangsungkan Nisa Pasca pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat Pesta Pasca untuk kita semua. Selamat pagi. Teman-teman, memiliki satu tekad, yaitu mendapat kerja saham yang baik. Dari kerja saham itu, muncullah sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu, dinyatakan pada hari ini, kami, Panjitia Pasca dari OMK, Paruki dan TSTM, dipercaya untuk kedua kalinya untuk menjadi Panjitia Pasca pada tahun ini. Teringat satu moto yang pernah dikemukakan oleh mantan Romo Moderator kami, Romo Dikima Olet PPR, motonya berbunyi demikian. Hanya untuk satu nama, Nesliu selalu di hati. Aparat tempat ini juga, saya mengucapkan banyak lima terima kasih. Yang pertama, kepada para pastor, prater, para ketua DPP, DKP, yang telah mempercaya kami untuk mencari Panjitia Pasca pada tahun ini. Mungkin banyak hal yang baik, hal positif yang kami tanamkan di Paruki ini, maka kami masih dipercaya sampai sekarang. Yang kedua, saya mengucapkan lima terima kasih kepada petugas Liturki selama perayaan Pasca. Mulai dari Kamis Putih, Jumat Agu, Sabtu Al-Luya, Minggu Pasca, hingga Pasca ke-2 nanti. Terima kasih untuk para lingkungan yang sudah bertugas. Terima kasih juga kepada ketua lingkungan yang sudah berkaitan sama dengan baik dalam penyelenggaraan Pasca tahun ini. Dalam pembersihan gereja, mau dalam maupun di luar gereja. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para suster yang selalu setia untuk mengerias dan dekor gereja ini. Terima kasih juga kepada petugas keamanan dari Polres TTU, dari Kodim 1618, dari Polisi Pangun Praja, dari Dinas Perhubungan, dari Pemuda Bansir, dan tak lupa terima kasih kepada Ormas Beta Timur dengan videografi mereka berdua yang sedang di atas sana yang selalu meliput kegiatan Pasca kita pada tahun ini. Pada tempat ini juga saya mengucapkan banyak permohonan maaf apabila selama pelayanan kami pada Pasca tahun ini kurang berkenan di hati Bapak, Ibu Saudara-saudari yang berkesempatan haduh pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Pesta Pasca untuk kita semua. Kiranya kebangkitan Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.